Aksi penembakan di wilayah Pegundungan Papua kembali terjadi. Kali ini dua anggota berimapolda Papua yang menjadi korban. Aibda Thompson, Sihaan, dan Brebeda Fersen. Penembakan ini terjadi pada Rabu pagi saat kedua korban yang sedang membantu persiapan acara Natal Pemuda Gereja di Distrik Ilaga. Tiba-tiba kedua korban di Brondong tembakan oleh beberapa orang tak dikenal. Akibatnya Brebeda Fersen tewas di tempat, sedangkan Aibda Thompson masih sempat melarikan diri. Namun karena kehabisan darah, Aibda Thompson pun akhirnya tewas. Terima kasih. Sementara itu pasca penembakan situasi Distrik Ilaga Ibu Kota, Kedupatan Puncak, Papua masih menjaga. Aparat keamanan yang marah karena rekan mereka tertembak mencari para pelaku dengan membakar sejumlah rumah adat atau honai yang diduga sebagai tempat persembunyian pelaku penembakan. Warga mengaku sangat ketakutan dan memilih untuk mengungsi di kantor bupati untuk mengamankan diri. Aku juga sangat khawatir, sangat menarik dari siksa. Masihnya takut. Oh iya, takut. Masihnya takut, karena penembakan ini sangat menarik. Pasca penembakan tim khusus dari Polda, Papua langsung disiapkan menuju lokasi penembakan. Rejananya Kamis pagi, tim akan menuju Ilaga untuk melakukan penyidikan sekaligus mengevakuasi kedua korban. Diduga pelaku penembakan adalah bagian dari kelompok organisasi Papua Merdeka yang bermarkas di Ilaga Puncak Papua. Terima kasih telah menonton.